Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pembudidaya kelulut atau kelanceng Jadi di depan teman-teman ini adalah Sejenis tanaman hias yang tumbuh atau ditanam di halaman rumah Jadi tanpa kita amati Ada beberapa ekor kelulut atau kelanceng Yang sedang mengambil sesuatu di daun tanaman ini Saya tidak tahu persis apa yang sedang menarik perhatian Oleh kelulut-kelulut ini Tapi sepertinya ada sejenis cairan yang ada di permukaan daun ini Yang sedang mereka kumpulkan dan tentu saja untuk dibawa ke sarang Kemudian di atas dari tanaman ini rekan-rekan adalah Pohon mangga yang baru saja dipangkas Dapat kita lihat juga ada beberapa ekor lebah trigona Yang sedang mengambil getah pada kakinya Sudah tanpa ada yang putih-putih tersebut Sudah merupakan getah dari pohon yang berusaha dikumpulkan Untuk diangkut ke sarang mereka yang entah dimana ya teman-teman Seandainya bisa diikuti kita akan tahu sarangnya ini dimana Tapi kan tentu tidak bisa ya teman-teman Yang jelas di dekat rumah sini banyak sarang dari lebah trigona ini Termasuk ada yang sedang berusaha saya pindahkan ke kota budidaya Yang saat ini masih berada di dalam fondasi rumah Rumah yang ditempat di tanaman-tanaman ini Beberapa waktu yang lalu sudah Sebagian sudah pindah ke kotak untuk membuat sarang Namun ada satu kendala tiba-tiba Lebah-lebah pekerja yang sudah berdiam di kotak tersebut Musnah begitu saja dan Sarang utamanya tertutup dari dalam Jadi sepertinya lebah yang ada di sarang utama itu menutup akses dari lebah-lebah yang ada di kotak Dan karena tidak saya perhatikan selama beberapa hari Lebah-lebah pekerja yang ada di kotak itu semuanya mati Dan jumlahnya sudah cukup banyak Dan selama beberapa waktu sarang yang ada di fondasi rumah tersebut tertutup Beberapa kali saya coba buka namun kembali lagi ditutup Dan hari ini hari dimana saya ambil video pengambilan kita oleh para lebah di pohon mangga ini Saya amati sarang utama yang sedang berusaha saya pindahkan tersebut Sudah kembali terbuka dan aktivitas di dalam sarang yang ada di fondasi tersebut sudah mulai kembali terlihat Lebah-lebahnya sudah keluar dan Ada juga yang Sedang mengangkut Berbagai macam bahan dari luar Seperti Yang kita sedang lihat ini Mungkin adalah salah satu atau beberapa di antara yang ada di sarang tersebut Datang ke pohon mangga ini untuk Mengambil Getah Jadi bagi teman-teman Mungkinlah informasi sekilas tentang sumber getah daripada lebah trigona Sekian